Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung di kelas retorika bersama saya, Intan Rawit Sabanti. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi lebih lanjut tentang pengantar retorika dan juga sejarah retorika. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih manfaat kita mempelajari mata kuliah ini, apa sih pentingnya untuk diri kita. Nah, kita sedikit flashback dulu nih. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan yang namanya Hitler. Nah, dulu ternyata dia hanya seorang kopral kecil gitu. Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang pemimpin yang besar? Itu ternyata karena kemampuan berpidatonya yang luar biasa, kemampuan berbicaranya yang sangat menggugah semangat. Nah, itulah kenapa setiap gerakan besar di dunia ini digerakkan oleh orang-orang yang ahli pidato, ahli berbicara, bukan ahli-ahli tulisan. Itu menurut Hitler ya. We are judged by our speech. Ini betul juga. Jadi kita dinilai dari kemampuan kita berbicara ya. Kalau orang Jawa bilang sih, ajining diri, soko, eng lati. Nah, kadang kita itu lebih memperhatikan penampilan fisik ya. Bagaimana kita bisa terlihat menarik di mata orang. Tapi kita sering lupa satu hal, yaitu bagaimana caranya supaya keterampilan berbicara kita itu menarik gitu. Saat kita berbicara dengan orang, itu bisa berbicara dengan baik dan juga menarik. Itu kita sering lupa. Nah, tapi jangan bersedih karena kemampuan berbicara ini tidak hanya bakat dari lahir, tetapi bisa dipelajari dan juga dikuasai. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mempelajari seni berbicara, seni berbidato dalam ilmu retorika ini. Karena akan sangat bermanfaat bagi semua aspek di kehidupan kita. Tidak hanya untuk yang sudah bekerja ya, tapi untuk kita semua bersosialisasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian nantinya tentu saja akan bermanfaat di lingkungan kerja seperti itu. Nah, jadi kita sudah paham ya bahwa kemampuan berbicara itu sangat penting dan merupakan karunia Tuhan yang sangat besar yang harus kita berdayakan ya. Kenapa? Karena kita bisa mengungkapkan diri kita, kemudian mengatur lingkungan dan juga menciptakan sebuah kebudayaan. Nah, di sini walaupun sudah ada komunikasi secara tertulis, tapi komunikasi secara lisan merupakan ada kelebihan ya. Jadi lebih akrab, lebih personal dan juga lebih manusiawi. Baik, berikutnya kita akan membahas apa sih retorika itu. Nah, tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwasannya retorika adalah ilmu untuk berbicara. Jadi, retorika adalah keterampilan berbicara secara efektif ya, baik secara monologis maupun dialogis. Yang kedua, tentang keterampilan berbahasa secara efektif. Atau bisa jadi seni berinteraksi atau berkomunikasi secara verbal, seni berbidato dan juga seni berbicara. Jadi, nanti retorika kita bagi menjadi dua ya, retorika dialogis dan juga monologis. Nah, kita masuk ke sejarah retorika. Jadi, kita bagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan dan juga retorika modern. Nah, ini adalah tokoh-tokoh para ahli yang meramaikan dunia retorika. Baik, kita lanjut ke sejarah perkembangan retorika. Kita mulai dari zaman Yunani kuno. Nah, dulu di Siracrus, ini sebuah koloni Yunani ya di Pulau Sicilia ini. Dulu koloni ini tuh diperintah sama tirani gitu ya, sama diktator. Dan mereka selama pemerintah itu suka merebut tanah-tanah atau lahan-lahan milik rakyat. Nah, pada tahun 465 sebelum masehi ini ada revolusi. Jadi, diktatornya tumbang. Dan kemudian pemerintah yang baru itu ingin mengembalikan hak-hak tanah-tanah lahan-lahan tadi kepada masyarakatnya. Tapi, ternyata ada masalah lagi. Jadi, mereka di pengadilan itu harus membuktikan bahwa mereka itu adalah pemilik dari lahan tersebut. Padahal mereka tidak ada surat atau sertifikat dan segala macam. Jadi, hanya harus berbicara gitu ya. Harus menunjukkan bahwa ini tuh punya mereka. Nah, itu banyak sekali yang bermasalah dan kalah. Nah, muncullah seorang tokoh namanya Koraks. Di sini dia menulis makalah yang diberi judul Tehnei Logon. Yaitu seni berkata-kata dengan teknik ya, membantu orang dengan teknik untuk mengeluarkan pendapat. Jadi, membuat orang yang tidak pandai untuk berargumen itu menjadi pandai untuk berbicara. Dan akhirnya banyak orang yang terbantu karena memperoleh hak tanah mereka di pengadilan. Nah, seperti itu. Koraks ini menitikberatkan pada organisasi pesan ya. Pertama adalah ada pembukaan dulu, ada urayan, ada argumen, kemudian ada penjelasan tambahan dan juga kesimpulan. Jadi, tersampaikan dengan tertata dan rapi. Seperti itu. Kemudian, kembali lagi kita ke tahun 427 sebelum masehi. Itu ada tokoh namanya Gurgias. Dia itu dikirim ke Athena ya. Di zaman itu, Athena itu masih maju-majunya gitu. Perkembangan perdagangannya. Kemudian orang-orang pengadilan itu butuh orang yang pandai berbicara. Jadi, mereka sangat membutuhkan orang yang pandai bicara. Di situlah si Gurgias ini, dia menjadi dosen gitu. Seperti dosen terbang. Dia mengajarkan teknik untuk berbicara secara impromptu. Dan dia juga meletakkan, menekankan dimensi bahasa yang puitis seperti itu. Jadi, dia banyak mendirikan sekolah-sekolah retorika dan terbang ke sana kemari dan bayarannya itu banyak kayak gitu. Tapi, ternyata ada juga yang mengkritisi kaum-kaum sopis ini. Jadi, mereka disebut sebagai kaum-kaum sopis yang menjual ilmu gitu ya. Demosthenes ini, dia mengkritisi kaum-kaum sopis yang mengkritisi Gurgias di sini. Dan alirannya dia adalah mengembangkan kayak bicara yang tidak berbunga-bunga. Jadi, berbeda dengan si Gurgias tadi. Tapi, jelas ya narasi dan argumentasi. Nah, di zaman abad ke-4 sebelum Masehi ini adalah abad retorika ya. Jago-jago pidato itu muncul di pesta olimpiade, di gedung perwakilan, di pengadilan. Dan orang-orang itu akan datang berbondong-bondong untuk melihat, menyaksikan pertandingan itu. Seperti kita menikmati pertandingan olahraga atau tinju gitu. Mereka sangat menikmati adu pidato. Di sini ada Demostenes, ada Isocrates, dan ada Socrates. Jadi, si Demostenes ini menggabungkan narasi dan argumentasi. Kemudian dilanjutkan oleh si Socrates ini ya. Dia menggunakan metode induksi dan definisi. Nah, setelah itu ada Plato ya, murid Socrates. Dan yang paling terkenal dan yang paling meletakkan fondasi yang signifikan dalam perkembangan dunia retorika adalah Aristoteles. Dia adalah murid Plato yang paling cerdas. Dia menulis tiga jilid buku yang diberi judul DRT Retorika. Dia meletakkan dasar lima hukum retorika. Jadi, yang pertama adalah Inventio atau penemuan ya. Di tahap ini itu pembicara itu harus menggali topik, harus meneliti hal layak, harus melakukan riset dulu sebelum dia menyampaikan pidatonya. Jadi, dia harus mengetahui metode persuasi yang tepat gitu untuk mempengaruhi manusia, mempengaruhi yang mendengar. Nah, gitu. Jadi, pertama dia berpendapat bahwa manusia itu harus, ahli pidato itu harus menunjukkan ya, bahwa mereka itu menguasai, menguasai pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua juga, para ahli pidato ini harus menyentuh hati hal layak ya, dari perasaannya, dari emosinya gitu. Nanti dia akan konsentrasi kepada cara penyampaiannya. Dan yang ketiga itu harus ada bukti juga, jadi meyakinkan hal layak dengan bukti-bukti yang ada. Dan tadi yang pertama Inventio ya, yang kedua adalah penyusunan ya. Penyusunan Disposition. Dan di sini diajarkan bahwasannya ketika menyusun pidato itu harus terorganisasi dengan baik. Jadi, ada pengantar, pernyataan, ada argumen, ada epilog, dan sebagainya. Kemudian ada Elocutio, Memori, Pronansieso. Elocutio sendiri adalah gaya. Gaya di sini adalah menggunakan kata-kata yang tepat ya, untuk mengemas pesannya gitu. Jadi, kata-kata yang dipilih itu harus yang indah, yang mulia, dan yang hidup gitu. Tapi tetap disesuaikan dengan hal layak yang mendengar. Kemudian, Memoria, Memoria di sini, ya harus tidak boleh saklek membaca gitu ya, itu kan tidak sangat menarik. Jadi, sebisa mungkin, pembicara itu menghafalkan, menghafalkan isi dari pidato. Nah, yang terakhir, penyampaian ya, Pronansieso. Penyampaian, nah di sini menyampaikan secara lisan ya. Jadi, pembicara itu harus memperhatikan gesture ekspresi wajah, seperti itu. Berikutnya, kita ke abad Romawi ya. Sebenarnya di Romawi ini tidak terlalu banyak perkembangan, karena sebegitu perfectnya buku Aristoteles, DRT Retorica. Jadi, di zaman Romawi, 200 tahun setelah itu tidak ada perubahan apapun. Tapi, ada juga orator-orator ulung ya, di zaman Romawi kuno ada Antonius, ada Krasus, ada Rufus, Hortensus, Cicero, Quantilianus, dan juga Wilduran. Di sini, Cicero menulis banyak buku ya, banyak buku filsafat. Dia juga percaya bahwasannya, the good man speaks well, gitu. Kemudian, Quantilianus ini dia mendirikan sekolah retorica. Kemudian lanjut, si Wilduran ini, dia menulis buku ya, Institutio Oratoria. Jadi, dia berpendapat bahwasannya retorica itu adalah ilmu berbicara yang baik. Bahwasannya orator itu tidak hanya berbicara, tapi dia harus memiliki ahlak dan ajaran yang baik. Jadi, calon orator itu dia harus menguasai segala aspek kehidupannya. Dia harus belajar seni drama, harus belajar musik, harus belajar tarian, sastra. Itu kenapa? Untuk melembutkan perasaan, untuk melembutkan hati, dan juga belajar filsafat. Untuk agar bijak ya, menjadi orang dan bijak. Dan juga, dia harus banyak membaca dan menjadi orang yang cermat. Jadi, tidak hanya pandai bicara saja, tapi dari kecil sudah harus menguasai banyak hal. Nah, di abad pertengahan ini disebut sebagai abad kegelapan. Kenapa? Karena banyak ahli-ahli retorica itu yang dianggap tidak lazim. Dianggap dia itu jahiliah, penganut setan, dan sebagainya. Di sini ada zaman Anukristen ya, waktu penyebaran agama Kristen di sini. Mereka menganggap bahwasannya orang yang pandai berretorica itu adalah penganut kesenian yang tidak masuk ke dalam agama Kristen. Tapi, ada satu pengecualian, yaitu si Saint Agustinus di sini. Dia sebelum masuk ke agama Kristen sudah mempelajari retorica. Dan setelah masuk Kristen, dia menulis buku ya, On Christian Doctrine. Nah, dia menekankan bahwa seorang penghotbah itu harus sanggup mengajar, mengembirakan, dan juga menggerakkan. Seperti itu, dan kita sebagai umat Islam juga wajib berbangga karena Nabi Muhammad SAW itu sebagai salah satu pembicara yang ulung dan masuk ke dalam sejarah retorica. Kenapa? Karena beliau adalah seorang Nabi yang, dan juga seorang pembicara yang fasih gitu ya. Dan dia mampu menggerakkan orang yang hati, orang-orang yang mendengar, mengguncangkan hati. Dan dia mengumpulkan orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu. Dan di Islam sendiri ada ilmu, ya disebut dengan Nahal Al-Balagoh. Nah, di sini Al-Balagoh, di sini adalah sama seperti pengganti retorika. Dan Ali bin Abi Talib di sini sempat ya, dan ini mewarisi ke pandean ilmu dari Nabi Muhammad dalam berbicara. Sebenarnya dikumpulkan ya sama Ali bin Abi Talib ini, namun tidak terekspos dengan baik. Berikutnya kita masuk ke retorika modern, ada Peter Ramos, ada George Campbell, ada Huck Blair, ada Richard Whitley. Nah, di sini sudah mulai masuk ke Eropa ya. Peradaban Yunani sudah mulai terlupakan, namun tetap ada ya. Si Ramos ini membagi retorika jadi dua bagian, yaitu Inventio dan Disposition sebagai bagian dari logika. Nah, sedangkan retorika berkenaan dengan elocution dan juga pronunciasi saja. Nah, di George Campbell ini dalam bukunya Philosophic of Rhetoric, dia menelah tulisan masih ya dari warisan zaman Yunani itu. Ada Aristoteles, ada Cicero, ada Quatilianus, dengan pendekatan psikologi fakultas. Jadi, menurut Campbell itu, retorika itu adalah sebuah upaya untuk mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Berikutnya, si Richard ini mengembangkan lagi apa yang telah ditulis oleh Campbell, dia menekankan argumentasi ya sebagai fokus dari retorika. Jadi, dia mengajarkan bagaimana caranya berargumentasi yang tepat dan mengorganisasikannya dengan baik. Berikutnya, ada Hug Blair, di sini dia adalah aliran retorika modern, yang dikenal dengan Bell Letters, tulisannya indah. Di sini, retorika Belletris itu menekankan kepada keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan. Di sini, dia menulis buku Lectures on Rhetoric and Bell Letters, yang menjelaskan hubungan antara retorika, sastra, dan kritik. Nah, di sini, lanjut ya di Bell Letters itu, dia memusatkan perhatian ya kepada persiapan penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Kemudian, ada James Winans, dia juga menerbitkan buku Public Speaking, dia menekankannya, pentingnya membangkitkan emotion melalui motif-motif psychology. Di sini, dia adalah pendiri dari Speech Communication Association of America tahun 1950. Berikutnya, ada Charles Henry Wolbert juga, dia juga salah satu pendiri Fundamental of Speech. Jadi, dia berpendapat bahwa sesungguhnya pidato itu adalah ungkapan keperibadian, logika, dan dasar utama persuasi. Selanjutnya, ada William Orwood, dia menekankan faktor keinginan, desire, sebagai unsur dasar persuasi. Di sini, persuasi ada empat unsur ya. Pertama, merebut perhatian dari audiens. Kemudian, pendengar berusaha mendengar untuk mempercayai kemampuan dan karakter dari si pembicara ini. Dan terakhir, kita harus mendasarkan pemikiran pada keinginan dan kembangkan setiap gagasan sesuai dengan sikap pendengar. Nah, ada Alan H. Monroe. Di sini, dia menulis Principles and Types of Speech. Nah, di sini juga menekankan pada motivated sequence, yaitu proses berpikir manusia. Dan di sini, pidato harus disusun secara sistematis. Dan selanjutnya, ada pelopor retorika modern dari A.E. Phillips. Ada Brambeck Howell, ada R.T. Oliver, Nauman, ada Soares. Ini yang Jerman ya. Oke. Jadi, tadi adalah sejarah pergembangan retorika dari zaman Yunani kuno, Romawi kuno, kemudian zaman pertengahan dan juga zaman modern. Dan berikut tokoh-tokoh yang telah memberikan sumbang sih keilmuan dan juga buku-bukunya pemikirannya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.